Dari video amatir, petugas gabungan dan warga berusaha menyelamatkan seorang remaja putri di waduk desa Cermekidul, kecamatan Cermek, Gersik, Jawa Timur. Akan tetapi upaya ini tidak berhasil, korban akhirnya meninggal dunia. Satu jam kemudian, dua teman korban juga dievakuasi dalam kondisi tidak bernyawa. Musibah terjadi saat ketiga korban bersama dua teman mereka bermain di sekitar waduk saat hujan deras. Di luar dugaan seorang korban, Eka Fitria terjebur ke dalam waduk. Lantaran panik melihat temannya terjebur, dua korban lainnya, Yulia Andini dan Trisnia Rama, berusaha menyelamatkan korban. Namun kedua korban yang tak bisa berenang justru ikut tenggelam di waduk sedalam tiga meter. Ke waduk situ, kemudian tak bisa berenang. Dibantu oleh Andi. Andi turun, kemudian turun lagi si Tania. Jadi tiga-tiganya di situ semuanya. Satu menolong, jadi Willis karena tidak bisa menolong, dia mengambil warga untuk menyampaikan bahwa ada anak tenggelam. Setelah disalatkan ketiga jenazah pelajar SMP ini dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman desa setempat. Terima kasih telah menonton!